Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan gambar grafik fungsi kuadrat dan kita diminta untuk menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut. Kalau kita perhatikan, pada gambar grafiknya ini kita bisa cari informasi terkait titik-titik yang dapat kita ketahui koordinatnya. Nah, kalau kita lihat titik yang di sini, pada sumbu X nilainya adalah 1 dan pada sumbu Y nilainya adalah 4. Jadi koordinat titiknya ini bisa kita ketahui yaitu 1,4. Selain itu, kita lihat di sini juga ada titik yang diketahui, yang mana di sini pada sumbu Y nilainya adalah 3 dan pada sumbu X nilainya adalah 0. Jadi, ini titiknya adalah 0,3. Nah, kalau kita perhatikan titik yang ini, ini adalah titik puncak pada gambar grafik fungsi kuadratnya. Jadi, di sini diketahui titik puncak serta satu titik lainnya pada grafik fungsi kuadratnya. Nah, kita punya rumus mencari persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui titik puncaknya dan salah satu titik pada grafiknya. Tentunya, salah satu titiknya ini titik yang selain titik puncaknya. Jadi, untuk persamaan grafik fungsi kuadrat dengan titik puncak, kita misalkan secara umum adalah XP, YP. Maka, persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Nah, untuk gambar grafik fungsi kuadratnya, di sini titik puncaknya adalah 1,4. Berarti, bisa kita katakan 1 di sini adalah XP-nya dan 4 di sini adalah YP-nya. Jadi, persamaan grafik fungsi kuadratnya di sini adalah Y sama dengan A dikali X dikurang 1 kuadrat ditambah YP-nya adalah 4. Jadi, kita ganti di sini XP-nya dengan 1 dan YP-nya kita ganti 4. Sekarang, kita cari nilai A-nya berdasarkan satu titik lainnya yang dilalui oleh grafiknya ini, yaitu 0,3. Artinya, ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 3. Sehingga, kita ganti di sini X-nya dengan 0 dan Y-nya kita ganti dengan 3. Sehingga, 3 sama dengan A dikali 0 dikurang 1 kuadrat ditambah 4. Karena 0 dikurang 1 hasilnya adalah min 1, berarti 3 sama dengan A dikali min 1 kuadrat ditambah 4. Min 1 kuadrat berarti min 1 dikali min 1. Min dikali min hasilnya bertanda positif. Sehingga, 1 dikali 1 hasilnya 1, jadi A dikali 1 adalah A. Jadi, 3 sama dengan A ditambah 4. Selanjutnya, 4-nya kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga, 3 dikurang 4 sama dengan A, artinya min 1 sama dengan A. Atau bisa kita tuliskan A-nya sama dengan min 1. Jadi, Y-nya sama dengan A-nya di sini kita ganti dengan min 1. Jadi, Y sama dengan min 1 dikali X dikurang 1 kuadrat ditambah 4. Nah, karena belum ada pada pilihan gandanya, maka kita coba untuk menjabarkan kembali bentuk ini. Untuk kita ingat, pada bentuk aljabar, kalau misalkan kita punya P dikurang Ki kuadrat, maka ini sama dengan P kuadrat dikurang 2P Ki ditambah Ki kuadrat. Berarti bisa kita gunakan ini untuk menjabarkan X dikurang 1 kuadrat. Yang mana dapat kita pandang X-nya di sini sebagai P dan 1-nya sebagai Ki. Jadi, Y-nya ini sama dengan min 1 dikali P kuadrat berarti X kuadrat. Kemudian dikurang 2 dikali P-nya adalah X dikali Ki-nya adalah 1. Ditambah dengan Ki kuadrat berarti 1 kuadrat. Kemudian ditambah dengan 4. Jadi, Y-nya sama dengan min 1 dikali dengan X kuadrat. Kemudian di sini, 2 dikali X dikali 1 hasilnya adalah 2X. Dikurang 2X ditambah 1 kuadrat adalah 1 ditambah dengan 4. Lalu, min 1-nya kita kalikan 1 kuadrat 1 ke dalam kurung. Jadi, Y-nya sama dengan min X kuadrat. Kemudian, min dikali min hasilnya bertanda positif. Jadi, ditambah 2X. Kemudian, min dikali dengan tanda positif hasilnya bertanda negatif. Jadi, min atau dikurang 1 dikali 1 adalah 1 ditambah dengan 4. Tinggal kita selesaikan min 1 ditambah dengan 4-nya. Berarti, kita akan peroleh Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Yang mana ini sesuai dengan pilihan yang D. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!